Kecamatan Periuk, Tanggerang, Banten menangkap seekor ular piton yang berkeliaran di permukiman warga Kamis sore. Ular piton yang berbobot sekitar 15 kg ini sempat menyerang warga saat akan dilumpuhkan. Tanpa menggunakan alat bantu, warga sang yang kecamatan Periuk, Tanggerang, Banten mencoba menangkap ular piton yang ditemukan di rumah salah satu warga pada Kamis sore. Ular piton sepanjang 4 meter sempat menyerang warga saat mendak ditangkap. Meski awalnya sempat kesulitan, namun akhirnya ular piton yang berbobot sekitar 15 kg ini berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Selama sebulan terakhir, ular piton ini kerap memangsa ternak warga seperti burung merpati dan ayam saat malam hari. Penangkapan ular piton ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya dua ekor ular piton juga masuk ke permukiman warga. Warga menduga keluarnya sejumlah ular piton dari habitatnya di sungai Kalisabi yang berada tepat di samping pemukiman warga ini karena kelaparan. Makanya kita lagi selidikin dulu nih sama masyarakat lubangnya di mana, pengen tahu dulu. Ini aja kan takutnya anak kecil kan main di sini. Namanya anak kecil kan nggak tahu ya kan. Kalau ada ular suka dimainin, suka apa, takutnya kenapa-kenapa doang. Rencananya, ular piton yang sudah tertangkap ini tidak akan dijual, melainkan dipelihara. Dodi Wahyudi, Tangerang Yo, kadil gerak!